Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi menanggapi soal putra bungsunya yang kini menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Secara terang-terangan Presiden mengaku sudah memberikan restu untuk putranya ini Hal ini disampaikan Jokowi usai menghadiri pembukaan Jambore Nasional Dai Desa Madani Parmusi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau TNGGP Cibodas Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Selasa 26 September 2023 Ya, minta doa restu orang tua, ya saya restui, ungkap Presiden Jokowi Presiden mengungkapkan alasannya memberikan restu bagi Kaisang adalah karena ia menganggap sudah dewasa Sehingga segala baik dan buruknya keputusan yang diambil seharusnya telah diperhitungkan secara matang Saya di dalam keluarga saya sudah terbiasa seperti itu Bahwa kalau sudah berkeluarga, apalagi sudah punya istri, punya rumah sendiri Ya harus tanggung jawab, harus mandiri, apa yang sudah diputuskan pasti dihitung baik buruknya Dihitung resikonya, ujar Presiden Ia mengatakan tak ada pesan khusus untuk Kaisang, usai dinobatkan jadi ketum PSI Presiden pun tampak enggan berkomentar mengenai langkah politik yang diambil Kaisang ini Bahkan terkait segala pertanyaan tentang Kaisang yang menyangkut PSI agar ditanyakan langsung ke Kaisang dan PSI saja Ya ditanyakan ke PSI, tanyakan ke Kaisang, Wong sudah dewasa, sudah punya keluarga, sudah punya istri Masa ditanyakan ke bapaknya terus, ujarnya Nggak ada, udah gede, kebanyakan pesan, ujarnya Kaisang Pangarep resmi ditetapkan sebagai ketum PSI dalam acara Kopi Darak Nasional yang digelar di The Ballroom Jakarta Teater Jakarta pada Senin 25 September 2023 Dan hebatnya, Kaisang dipercaya menjadi ketum PSI hanya tiga hari setelah ia menerima kartu tanda anggota PSI Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe dan klik lonceng ya Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe dan klik lonceng ya